Krama Dusun Pandiarge, Desa Bali Nuraga, Kecamatan Weipanji, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar Ngaben Masal. Upacara Ngaben Masal di Bali Nuraga ini diikuti 159 keluarga, terdiri dari 80 keluarga dewasa, dan 79 keluarga anak-anak. Para keluarga ini berasal dari 44 kepala keluarga. Acara Ngaben Masal di Dusun Pandiarge ini menghabiskan estimasi biaya sebesar 550 juta rupiah. Biaya tersebut cukup mahal karena kain, ketukon pisang jati, pengadek sekah, ental, ibung, payung, dan lainnya didatangkan dari Bali. Penduduk di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Weipanji sendiri berjumlah kurang lebih 600 kepala keluarga, terdiri dari 550 orang beragama Hindu atau orang Bali, dan 50 orang lagi campuran. Desa Bali Nuraga, Kecamatan Weipanji memiliki 6 dusun, yakni Dusun Pandiarge, Dusun Sukanadi, Dusun Banjarsari, Dusun Banjarsukamulya, Dusun Sidorahayu, dan Dusun Jatirukun. Warga keturunan Bali atau beragama Hindu terbanyak berada di Dusun Pandiarge dengan jumlah penduduk sekitar 220 orang. Dalam Ngaben Masal, ada badai tumpang sembilan yang tumpang, meru, atau atapnya bisa berputar. Kami membuat badai yang bisa berputar, ada rodanya juga. Semoga pas acara, rodanya bisa digunakan dengan lancar. Ucap kata Ketua Pelaksana Ngaben Masal di Dusun Pandiarge, Wayantantra, hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022. Ia mengatakan, perangkaian acara akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, dan puncak Ngaben Masal kali ini digelar pada tanggal 19 Agustus 2022. Acara kita ini mengajak mereka dari tempat dikubur untuk nanti dibersihkan pada tanggal 18 Agustus 2022. Acara besoknya tanggal 16 Agustus 2022, mereka diajak jalan-jalan dulu di sekitaran desa. Acaranya seperti pawai dari Balai Dusun Pandiarge ke kuburan, lalu kembali ke Balai Dusun Pandiarge lagi. Wayantantra mengatakan, tujuan dari jalan-jalan itu adalah, mereka berterima kasih karena bisa disucikan dengan masyarakat yang ada di sini, dibantu dengan masyarakat sekitar. Setelah itu, besok harinya, tanggal 17 Agustus 2022, ada acara khusus namanya Kajang. Seperti membuat KTP istilahnya, mereka dibersihkan dengan pendeta. Besoknya lagi tanggal 18 Agustus 2022, barulah arwah-arwah itu disucikan, diringkes kembali. Wayantantra mengatakan, sesudah diringkes, diberi sesajen, arwah kemudian dinaikkan ke Bade, lalu berangkat ke kuburan pada tanggal 19 Agustus 2022. Setelah dari kuburan nanti, mereka dibagi-bagi lagi ke kendaraannya masing-masing. Acara ngaben yang pertama itu dikuburan. Lalu arwahnya dipanggil untuk kemudian dibersihkan. Ini adalah upacara ngaben masal pertama setelah beberapa tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19 dengan jumlah sawa atau mayat berjumlah 80 dewasa dan 79 anak-anak yang telah dikubur. Ngaben masal di desa Bali Nuraga pertama kali digelar pada tahun 1976 sekaligus menjadi yang pertama di Sumatera. Biasanya ngaben masal di desa Bali Nuraga dilakukan dua tahun sekali. Ia mengatakan, pamilet atau peserta ngaben masal ada dari Palembang, Bengkulu, bahkan ada yang dari Bali juga. Wayan Tantra mengatakan, ngaben masal dilakukan dengan cara kolektif sehingga bisa menghemat biaya. Kalau kami adakan acaranya sendiri, bisa-bisa habis biaya ratusan juta untuk sekali acara ngaben. Satu keluarga itu paling cuma habis 10 juta rupiah. Acara ngaben ini bukan serta-merta membuat roh almarhum masuk surga, tetapi sebagai wujud bakti kepada orang tua karena sudah merawat kami, menyekolahkan kami, mendidik kami hingga kami dewasa. Jelasnya.